Rangkaian seleksi pemain baru Persipon U23 di lapangan kebun Sayok Pontianak selesai pada kami sore. Dari seleksi ini dihasilkan 31 pemain dengan 6 pemain senior. Khusus pemain senior nantinya akan diseleksi lanjutan untuk mendapatkan 5 pemain saja sesuai ketentuan. Kepala pelatih Persipon menyatakan sampai saat ini komposisi pemain sudah dianggap sesuai target. Walaupun beberapa hari pada saat seleksi, tim pelatih sempat kesulitan mendapatkan posisi penyerang. Kemarin-kemarin beberapa hari itu belum, sekarang kelihatan sudah dianggap. Maka sudah bisa kami putuskan, sekarang sudah 31 orang. Dan kemungkinan ada gugur satu lagi karena line up-nya 30 nanti yang didapterkan. Sementara ini, besok kita mulai sparring melawan usia 17 yang juga dipersiapkan untuk disambas tanggal 17 Juli. Dan selanjutnya mungkin kita akan latih lagi skill mereka, legor mereka, kontrol mereka, pasir mereka, syuting mereka. Terus nanti pergerakan mereka, bagaimana posisi sesuai posisi masing-masing. Misal back, bagaimana waktu diserang, waktu penyerang, gerandang juga gitu, pergerakannya. Dan juga penyerang kita juga gitu. Juga kipar, waktu penyerang, posisi bagaimana waktu diserang, bagaimana. Itu nanti kita sama-sama teman-teman pelatih, bersama saya akan melakukan itu. Selanjutnya para pemain akan diberikan latihan dan sparring untuk pematangan dari sisi kemampuan, kekompakan, dan stamina. Persipon dijadwalkan melakukan nilaga Liga 3 Indonesia pada bulan Agustus mendatang.